M.H. Tamrin adalah sosok pahlawan nasional yang dijadikan nama jalan protokol di ibu kota. Toko betawi ini memiliki cara yang berbeda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, banyak orang lebih mengenal nama jalannya saja dibandingkan kisah perjuangannya. Siapa M.H. Tamrin sebenarnya? Dan bagaimana kiprahnya dalam memperjuangkan Indonesia? Kali ini anak Jakarta akan diajak untuk mengetahui lebih dekat tentang sosok Muhammad Husni Tamrin, pahlawan nasional Indonesia yang gugur sebelum kemerdekaan. Lahir di Jakarta 16 Februari 1894, pria yang memiliki nama kecil Matseni ini merupakan anak dari pasangan Tabri Tamrin dan Nur Kamah. Meski berasal dari keluarga menengah serta masih memiliki garis keturunan Belanda, hal tersebut tak memadamkan semangatnya untuk tetap membela rakyat Indonesia. Nama Husni Tamrin muncul sebagai tokoh pergerakan nasional, namun untuk mencapai semua itu bukanlah perkara yang mudah loh anak Jakarta. Tamrin memulai geraknya dari seorang tokoh lokal Batawi, kepiawanannya sebagai pemimpin telah nampak sejak usia remaja. Pada usia 25 tahun, Husni sudah resmi menjadi anggota Dewan Kota Praja Batavia atau Gemian Terat Batavia. Di dalam dewan inilah, Husni menunjukkan kepedulian untuk membela rakyat peribumi, serta masalah martabat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesejahteraan rakyat. Tak cukup sampai di situ, tokoh pahlawan nasional ini juga mendirikan perkumpulan kaum Batawi pada 1923. Kegigihan dan semangat MH Tamrin di tingkat kota Praja ternyata bergemas sampai ke Dewan Pertimbangan Rakyat Hindia Belanda atau Volksstrat Fairniederland of Hindi dan mengantarnya untuk menjadi anggota resmi di lembaga itu pada 16 Mei 1927. Ruang lingkup perjuangannya di Volksstrat bukan lagi hanya setingkat wilayah kota, melainkan meliputi kepentingan nasional. Muhammad Husni Tamrin juga memiliki andil penting dalam pembangunan banjir kanal Ciliwung. Pada saat itu, MH Tamrin mengkritik pengelola Batavia tentang kondisi kali Ciliwung yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Karena sungai membelah kota Jakarta itu menjadi pusat lalu lintas, sehingga harus tetap dipelihara agar tidak menimbulkan dampak yang negatif seperti banjir dan lainnya. Atas dasar gagasan dan keprihatinannya, banjir kanal tersebut dibangun dan masih dirasakan manfaatnya hingga sekarang. Begitu banyak perjuangan serta jasa yang dilakukan pemimpin yang sederhana ini, namun sayang, Husni Tamrin tak sempat merasakan kemerdekaan tanah air yang sangat dicintainya, karena penyakit malaria yang dialaminya. Untuk mengenang jasa dan perjuangannya, maka dibuatlah sebuah museum yang dinamakan Museum MH Tamrin yang terletak di Jalan Kenari 2, nomor 15, Jakarta Pusat. Gedung yang dibangun sejak abad ke-20 ini, dahulunya adalah bangunan yang dibeli dari seorang berkebangsaan Belanda, Menir Dahas, yang digunakan untuk menimbun buah-buahan dari Australia, yang didistribusikan atau dikirim ke kantor-kantor instasi Belanda yang ada di Batavia atau Jakarta. Kemudian gedung tersebut dibeli oleh MH Tamrin pada 12 Maret 1927. Setelah kepemilikan gedung berada di tangan MH Tamrin, kegunaan gedung ini beralih fungsi menjadi tempat kegiatan, pertemuan dan rapat-rapat penting yang berhubungan dengan pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan. Gedung ini dahulunya juga digunakan sebagai Sekretariat Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. Peranan penting lain dari gedung yang berada di Gang Kenari ini adalah sebagai saksi lahirnya lagu kebangsaan negara Indonesia. Kala itu, Wedge Rudolf Suprapman menggunakan gedung ini sebagai tempat untuk membuat konsep lagu Indonesia Raya. Kemudian diperdengarkan dengan menggunakan biola secara instrumental tanpa vokal dalam rapat para tokoh pergerakan nasional. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada 1960-1964, gedung MH Tamrin digunakan sebagai tempat pendidikan ke Pamong Perajaan dan pada malam hari digunakan sebagai tempat kuliah Universitas Jakarta, sedangkan pada siang harinya digunakan sebagai tempat belajar tingkat SMA hingga tahun 1984. Gedung bersejarah ini kemudian dihibahkan oleh keluarga Husni Tamrin kepada pemerintah kota DKI Jakarta untuk dirawat dan dijadikan sebagai museum yang menyimpan koleksi benda-benda peninggalan masa perjuangan MH Tamrin. Seperti radio yang digunakan untuk mendengarkan siaran dari NIROM maupun dari luar negeri, kursi, meja, piring hias, belangkon, lemari hias, naskah pidato Husni Tamrin, dan dipan tempat pembaringan terakhir jenazah Muhammad Husni Tamrin. Ada pula replika kereta jenazah yang digunakan untuk membawa jenazah MH Tamrin ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman umum karet Bifak. Selain itu juga, terdapat foto-foto tentang kiprah perjuangan Husni Tamrin, suasana kota Jakarta Tempo dulu, lukisan, diorama, dan masih banyak koleksi lainnya. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok MH Tamrin. Sebagai seorang pemimpin, ia sangat bersahaja, merakyat, serta berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Ide atau gagasan terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan kehidupan masyarakat pada saat itu masih terasa hingga saat ini. Kita sebagai generasi muda Jakarta sudah sepatutnya meniru dan meneruskan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Muhammad Husni Tamrin ya anak Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.